Apakah kemarin rumah kalian mati lampu seharian? Karena iya, faktanya kemarin listrik di setengah pulau Jawa mendadak mati semua. Hal ini sampai jadi trending topik dunia, bikin tukang lilin jadi laku keras, dan jadi kabar bagus bagi ibu-ibu yang suka ngelanggar lampu merah. Semua orang pun muncul satu pertanyaan yang sama. Dan bahkan, Pak Presiden juga penasaran sampai geregetan. Sebenarnya, apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Bukan, bukan karena satu pulau Jawa telat bayar listrik barengan. Tapi, nyatanya simpelnya banget, ini semua terjadi karena aliran dari pembangkit listrik menuju tawar-tawar itu terganggu. Meskipun masih dicari tahu penyebabnya sebenarnya apa, sejauh ini pohon tinggi yang satu inilah yang jadi tersangka utamanya. Itu bikin 60 juta orang di tiga provinsi, jadi nggak bisa nge-charge HP, jadi nggak bisa mandi gara-gara air abis, susah sinyal. Tapi sebelum kita menghakimi tukang benerin listrik kita di luar rumah, kita pun juga perlu tahu seberapa susah dan panjang bikin listrik itu sampai di rumah kita. Intinya, listrik kita itu sebenarnya berasal dari pembangkit listrik. Mirip kayak avatar, pembangkit itu ada yang tenaganya dari air, uap, angin, bahkan gas, dan tenaga diesel. Oke, lalu semua tenaga dari pembangkit itu terus disalurkan ke tawar listrik super tinggi, yang gunanya ngubah listrik super gede tadi jadi lebih kecil. Hal ini penting karena biar gampang listriknya disambungin lewat kabel yang biasa jadi tempat nongkrong burung ini yang kemudian listriknya bisa nyambung ke rumah kita. Dan hingga sampai listrik rumah kita tercinta, hanya untuk nonton video. Oke, baru kayak kemarin aja kita udah panik. Sekarang coba bayangin gimana kalau misalnya tiba-tiba Indonesia diserang alien. Apakah kabel kita dipotong terus kita nyerah begitu aja? Pastinya enggak. Nah, makanya untuk ngehadapin keadaan kayak gini, banyak tempat yang nyiapin genset supaya listrik tetap ada. Dan ibarat sedia payung sebelum hujan, tetap aja sebaiknya kita juga nyiapin tas darurat isi powerbank, biar enggak kelewatan nonton vlog artis yang ngungkungsi ke luar negeri. Tiap hari nyala, enggak ada yang terima kasih. Tapi mati beberapa jam aja langsung diungkit-ungkit sampai seisi dunia tau. Karena saat kita kehilangan sesuatu, kita jadi tahu seberapa penting hal itu. Tapi ini pun baru sebagian pulau Jawa. Bayangin banyak orang yang listriknya sering mati setiap hari. Atau bahkan belum dapat listrik sama sekali. Makanya yang Indonesia butuhkan sekarang, kita perlu lebih banyak insinyur ahli listrik yang bisa ngebawa energi dunia untuk menerangi tempat-tempat yang masih sangat membutuhkannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax